Hai basketnya si Jinlin ya karena sini ini bentar lagi mau rilis dipercepat yang terperilisannya itu jadi 6 Juni ya dan uniknya si Wuthering Wave itu kayaknya update-nya bakal ada di sekitar tanggal 27 atau tanggal 28 nantinya geser jadi dipercepat 10 hari jatuhnya ya harusnya kan setelah benerasi jinian nih untuk benerasi ini jadi aku bakal membahas sini ini cara kerja skillnya dia gimana apakah cocok buat kalian gacha nantinya langsung ke pembahasannya let's go Oke jadi pertama kali aku pengen bahas ini itu adalah karakter elektro ya dia itu aku untuk dari senjata si ini itu tipe rectifier ya Buat kalian yang gak tahu rectifier itu apa itu tuh senjata yang beginilah guys yang muter-muter ini ya pokoknya gitu sih nama senjatanya rectifier ada juga kayak sword gitu kan ada juga pistol ada juga gauntlet dan lainnya juga kalau untuk si ini tuh dia rectifier kabarnya sih ini ini bakal menjadi karakter sub dps yang bagus banget ya Apakah bener lu udah aku sih bener sih untuk dari dia bahkan jadi kartu sub dps nanti kan bakalan tahu deh seberapa bakalan bagusnya sih ini ketika udah tahu gimana cara kerja kitnya dia dan untuk saat ini udah ada yang ngeret air itu tire paling atas lagi tuh kayak tayar paling top untuk jadi sub dps gua nggak tahu dia ngeretnya dari mana mungkin dia dari CBT gitu nyobainnya jadi dia udah tahu ini kalau terbakar ngopeng gitu ya jadi cukup untuk perkenalan singkat si yinlin kita bakal bahas ke kitnya dia langsung aja pertama kali pengen aku bahas itu basic attack nya dia basic attack nya si yinlin itu kayak karakter rectifier ya itu dia nyerang musuh secara jauh gitu ya dan dia tuh nyerangnya pakai papet di sini papet itu namanya zap string itu tuh kalau misalnya basic attack yinlin tuh mirip-mirip kayak si enpor ya guys ya kan yang korni pakai boneka juga ya dan bonekanya si enkor ini bisa jarak jauh nah tapi basic attack itu cuma empat kali nyerangnya tapi kalau si enkor kan tuh bisa sampai lima kali gitu ya kan Nah kalau untuk dari dodge counter heavy attack mid-air attack itu kurang lebih sama aja kayak karakter lainnya enggak ada yang spesial juga ya ya spesialnya dia nyerang pakai zap string itu atau papetnya si yinlin ya Nah jadi kita pengen skip aja untuk dari basic attack yang si yinlin nggak ada yang spesial soalnya pengen basic attack nya si yinlin bakal berkaitan dengan forte circuitnya untuk dari pengaplayan nama status sinar market aku bakal bahas di bagian forte circuit dan skill dengan tidak kita akan bahas pertama kali di restoran skill terlebih dulu yang namanya manek tikrower di sini ya saat kalian nge-trigger Resonance skillnya si yinlin itu si zap string popetnya si yinlin bakal nyerang ke musuh yang nge-build damage select dan si yinlin bakal masuk ke status yang namanya status execution mode nah selesai execution mode ini basic attack dan si yinlin itu bakal dapat nge-trigger satu elektromagnetik blast yang bakal nge-hit ke musuh Nah untuk dari pen-triggeran elektromagnetik blast ini untuk dari basic attack sama dodge counter itu dapatkan ke-trigger satu kali dalam satu pes basic attack nya kalian jadi maksudnya gini nih kalau misalnya kalian bisa ketekan bisa sampai empat kali hit ya kan kalau si yinlin nah itu hit jadi kalian harus sampai empat kali hit dulu itu baru di hit selanjutnya itu baru nge-trigger elektromagnetik blast lagi gitu ya untuk dari demesnya itu nah untuk dari elektromagnetik blast ini ada syaratnya juga untuk dia bakal nge-hit ke musuh ya ketika elektromagnetik blast ini ditrigger seluruh musuh yang ada status sinner smart ini itu bakal terkena day damage dari traumatic blast itu dengan damage elektro ya pastinya ya Nah untuk cara dapatin status sinner smart ini atau nge-play nya ke musuh itu gimana caranya itu caranya simpel banget kan tinggal pakai basic attack mereka bisa juga pakai dari intro skillnya si yinlin kalian kalian juga bisa pakai dari ultimate atau resonance liberation nya si yinlin ya kalian tapi yang nggak bisa itu dari resonance skill tuh nggak ada buat nge-apply status sinner smart ini ya guys ya ketika si yinlin ini keluar dari pertempuran atau kalian ganti karakter gitu ya kan itu status dari sinner smart ini bakal hilang gitu ya jadi kalian harus perhatikan tuh baik-baik nah selain dari itu resonance skillnya si yinlin itu dapat nge-trigger juga damage lightning execution jadi kalian bisa pencet lagi skillnya si yinlin itu bakal nge-hasilin dimension namanya dem lightning execution disini kalau misalnya kalian pencet lagi skillnya gitu ya guys itu bakal nge-deal elektro damage yang pastinya nah kira-kira begitu untuk dari resonance skill yang kita bakal lanjut ke forte circuit ya yang namanya Camelon shipper disini nah ketika kalian itu bar forte nya itu yang dia tebar di atas HP ini ya itu namanya kalau untuk ngilin ya ya itu untuk judgment point jadi cara buat si yinlin itu nge-trigger forte circuit itu adalah harus nge-fullin bar forte nya dia gitu ya Nah ketika itu udah penuh kalian nge-caste atau menggunakan heavy attack itu bakal nge-consumsi seluruh dari judgment point nya kalian atau bar forte nya kalian itu bakal nge-deal elektro damage ke area tertentu dan kalau musuhnya memiliki status sinner smart status itu bakalan diganti dengan yang namanya punishment mark di sini dan ini punishment mark berlangsung sampai 18 detik nah gunanya status punishment mark ini itu buat kurang lebih mirip kayak resonant skill-nya si yinlin tapi bedanya ini yang bikin sini ini op banget sih sebenarnya dia jadi subtip ya nah bedanya ketika kalian itu ganti karakter itu kalian nge-hit pakai karakter yang lain itu musuhnya yang terkena dengan status punishment mark itu bahkan terkena damage elektro jadi kalau misalnya gue nih gua nge-hit musuh yang ini misalnya dia terkena punishment mark itu ya itu yang kocoknya itu juga kena status punishment mark itu juga kena damage dari punishment mark itu gitu jadi juga tetap dapat damage elektronya itu jadi ini bagus banget jadinya tapi gua belum tahu berapa persennya di sini tapi kalau lihat dari kitnya itu ini op banget jadinya tapi kalau misalnya persenan damagenya dia itu juga tinggi gitu ya ini bakalan GG banget sejadinya untuk dari damage punishment mark itu namanya damage adjustment strike ya kalau untuk dari demikian itu namanya nah untuk dari judgment strike itu dapat ditrigger itu dapat ditrigger 1 detik 1 kali itu jadi kalian bisa ngetrigger 18 kali serangan judgment strike dari punishment mark ini ya nah untuk dari cara dapetin judgment point atau berforte nya si yinlin itu caranya kalian bisa pakai normal tech nyerang pakai zap string dance ya ketika zap string dance nya nge-hit musuh itu bakal dapetin judgment point buat si yinlin kalau misalnya kalian menggunakan resonant skill magnetic roar itu kok nge-hit musuh itu bakalan ngerestore judgment point nya si yinlin kalau misalnya damage resonant skill yang electromagnetic blast itu nge-hit target itu bakal memulihkan judgment point nya juga dan kalau misalnya kalian nyerang musuh dengan resonant skillnya lightning execution ya kalau misalkan pencet lagi skillnya sih ini tuh bakal memulihkan judgment point nya juga nah jadi kira-kira begitu untuk dari Forte circuitnya sih ini nanti yang bikin dia op banget sebenarnya yang sebenarnya untuk dari resonant celebration atau ultimate si yinlin yinlin itu bakal nyerang musuh ke area ya secakupnya gitu ya cukup kalau enggak salah ini area cukup lumayan besar kalau untuk dari resensi liberation ini yaitu bakal nge-deal electro damage nah sebenarnya selain dari nge-trigger damage ya ini berguna buat ngasih status sinner smart ke musuh gitu ya karena karena salah satu cara yang enak buat nge-apply status sinner smart secara langsung kalau musuhnya lagi rame gitu ya kan itu dari lewat resensi liberation-nya si yinlin gitu aja itu salah satu fungsi dari resensi liberation-nya si yinlin ya karena resensi berasenasi lain itu bisa nge-apply status sinner smart ke musuh gitu nah kira-kira ultinya cuman gitu itu doang nge-deal damage ke area yang ditentukan dan seandainya aku bakal bahas ke intro dan outro skillnya si yinlin kalau untuk dari intronya si yinlin di sini itu bakalan nyerang musuh pakai papetnya si yinlin yang namanya zap string itu bakal nge-deal electro damage yang katanya ini areanya tuh cakupannya besar dia kalau mat otomatis kalau cakupan areanya tuh besar jadi ini bakalan jadi salah satu cara kalau misalnya musuhnya rame buat nge-apply status sinner smart ke musuh gitu nah untuk dari outro skillnya si yinlin karakter selanjutnya yang jalan itu bakal mendapatkan 20% damage dipen atau damage above gitu ya dan bakal mendapatkan 25% Resonance Liberation damage dipen atau damage buff atau damage bonus gitu dan ini efeknya berlangsung sampai 14 detik atau karakter tersebut yang dapat bergitu diganti karakternya gitu ya kalau untuk di co-op ketika temen kalian itu ngetrigger outro skill itu bakal dapetin buff dari outro skillnya si yinlin yang tadi gitu bedanya yang dia ngetrigger dengan cara nge-aktifin outro skillnya dia doang gitu jadi ini mungkin bikin salah satu si yinlin jadi cukup lumayan bagus dia juga bisa jadi buffer ya Nah selanjutnya gua bakal bahas ke pasif skillnya si yinlin itu pasif skill pertama yang namanya pain immersion dia ketika kalian menggunakan Resonance skill magnetic roar critical yinlin bukan nih meningkat sebesar 15% selama lima dan selanjutnya untuk pasif skill kedua deadly fokus ketika kalian itu menggunakan Resonance skill lightning execution damage dari Resonance skill lightning executionnya si yinlin itu bakal meningkat sebesar 10% ketika ngehit musuh dengan status sinar smart ya dan yinlin bakal dapetin buff attack buat diri dia sendiri sebesar 10% selama 4 detik gitu ya Nah jadi kira-kira begitu untuk dari kitnya silin Bagaimana pendapat kalian untuk kit yinlin kalau beraku nih karakter worth it banget ya buat kalian yang pengen Buil tim yang elektro gitu ya karena nih mungkin salah satu resep ya ibaratnya kayak ini bakal ada ayah dibuat enak gitu resep tersebut buat gue jadi enak suatu makanannya gitu ya ini harus ada gitu buat di partai elektro karena dia bisa sebagai sabdi PSD bagus banget dia kalau dari potensinya dia dan dia juga ngebuff damage elektro sama demis Resonance Liberation juga lumayan 20% demis elektro sama 25% demis liberation ya kan lumayan banget gitu loh enggak kita lupain dimensinya dia itu juga bagus gitu loh sini ini jadi bisa dibilang ini kalau terworth it buat kalian gacha gitu kalau misalnya kalian ada planning buat build tim elektro ya atau buat kalian yang lagi mainin kalkaro ya itu bisa dibilang wajib sih punya si yinlin ya guys ya so Bagaimana pendapat kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar aku juga juga pengen dengarnya untuk si yinlin pendapat kalian teman-teman semuanya untuk video sampai akhir Jangan lupa di like di share selanjutnya kita berjumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye dadah thank you